Masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada arus mudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 2,8 persen. Hal itu disampaikan oleh Kakor Lantas Polri, Irjen A. An Suhanan, usai melakukan survei jalur mudik di pos Polisi Cikopo, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis 28 November 2024. Ia menyatakan bahwa dari sekitar 107 juta penumpang tahun ini, diprediksi jumlah tersebut akan meningkat menjadi 110 juta pada momen libur Natal 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jabar, Deanza Falevi. Baik, Deanza, silakan laporannya. Baik, Arin dan Tribunus dapat kami laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa kemarin, hari Kamis 28 November 2024, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol A. An Suhanan bersama pihak terkait dari Dir Lantas, Dinas Perhubungan, hingga pihak Jasa Marga dan pihak Cipali melakukan perjalanan arus lalu lintas untuk melakukan survei ya, Tribunus persiapan libur Natal dan Tahun Baru 2025. Di mana dari survei tersebut, dia menyampaikan ada peningkatan jumlah penumpang atau jumlah masyarakat yang melakukan arus libur Natal dan Tahun Baru, yaitu sekitar 2,8 persen. Hal itu disampaikannya pada saat usai melakukan survei jalur mudik di Polisi Cikopo, Kecamatan Bunger Sari, Kabupaten Purwakarta. Dirinya menyebutkan bahwa pada libur Natal 2022 ini akan ada sekitar 110 juta yang melakukan perjalanan, baik itu mudik ataupun melakukan liburan. Dan dirinya menyebutkan bahwa di antaranya itu 40 persen masyarakat melakukan perjalanan wisata dan 30 persen, kata dia, melakukan kegiatan keagamaan. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas tersebut, Polri terang merancangkan sejumlah strategi, salah satunya dengan membatasi angkutan umum atau membatasi angkutan barang, di mana hal tersebut untuk mempermudah atau melakukan kendaraan lebih lancar. Kemudian juga rekayasa lalu lintas seperti kontraflow akan kembali diterapkan pada libur Natal ini, di mana ada beberapa sejumlah titik kepadatan yang menjadi fokus mereka, yaitu ada di KM25, KM47, dan KM70 di Tol Jakarta Cipkampek, di mana di sana, di kilometer tersebut, ada sejumlah pertemuan yang di mana akan menjadi puncak dari kepadatan libur Natal nanti. Ada pun di Tol Cipali itu ada kilometer 110, di sana ada penyempitan jalan atau bottleneck. Dan untuk rekayasa arus lalu lintas sendiri akan diterapkan dengan cara kontraflow, di mana situasi tersebut atau kontraflow tersebut akan dilakukan bila memang terjadi kepadatan yang berarti. Seperti itu, Arin, yang bisa kami laporkan dari Pulau Karta Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Dianza, silakan bertugas kembali. Ribuners, kami juga merangkum sejumlah informasi dari pihak terkait. Berikut ini kami tampilkan tayangannya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.